Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Di sepatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai Ghost Touch ponsel Xiaomi Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang kalian mengalami kendala untuk layar ponsel Xiaomi yang kalian gunakan Dan pengalaman saya menggunakan ponsel Xiaomi memang dari ponsel Android Xiaomi tersebut sangat saya rekomendasikan buat kalian Dan itu adalah salah satu ponsel yang saya mungkin anggap itu adalah ponsel yang paling awet ya Karena penggunaan tersebut saya bisa menggunakan ponsel dari Android Xiaomi Kurang lebihnya sampai 4 tahun dari ponsel Android Redmi 4X dari kurun waktu yang lalu Namun untuk kendalanya dari Xiaomi mungkin jika memang kalian tidak begitu menjaga dari ponsel Dan hasilnya ponsel tersebut seling jatuh dan hasilnya itu akan bertampak pada layar ponsel Android kalian Dan itulah salah satu yang menyebabkan dari Ghost Touch tersebut akan muncul pada ponsel Android Xiaomi khususnya Jadi buat teman-teman yang mungkin kalian mengalami Ghost Touch ataupun itu bisa dikatakan dari sentuhan hantu Kalian bisa coba atasi dengan menggunakan aplikasi touch screen dan ini adalah aplikasinya Kalian bisa mendapatkannya melalui Google Play Store untuk touch screen perbaikan Oke ini adalah salah satu rekomendasi yang perlu kalian coba untuk aplikasi yang dapat membantu touch screen Ataupun layar sentuh mengalami Ghost Touch Untuk cara menggunakannya kalian bisa masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasinya Kemudian di sini bagaimana ia berfungsi Aplikasi ini mengambil data waktu respon dari 4 bagian layar sentuh anda 3 sampel tersebut diambil untuk tujuan meningkatkan akurasi Menggunakan nilai ini aplikasi ini menggunakan 1 waktu respon seragam pada sentuh layar sentuh Anda untuk pengalaman pengguna lebih lancar Kemudian untuk hasil terbaiknya Lakukan satu sentuhan dengan pantas pada layar Jangan menekan pada layar dengan lama Jangan seret jari anda pada layar Aktifkan semula perangkat anda setelah proses selesai Oke di sini langsung klik ok terlebih dahulu Nah di sini kalian bisa langsung sentuh saja ya untuk touch screennya Kita langsung klik mulai di bawah terlebih dahulu Oke bantu sentuh pada bagian hijau di layar Lakukan sentuh pantas sekali Jangan sentuh dan tahan Jangan seret jari anda Kita langsung klik ok dan klik sentuh Tab Oke silahkan tunggu di sini menyiapkan bagian 2 untuk menyempelan 1 mengumpulan data waktu respon Nah selanjutnya di sini ada sampai simple satunya 63ms untuk kecepatan dari responsif timnya Kualitas tentuh kembali di kolom yang kedua di bagian kanannya yang berwarna hijau ya Oke selanjutnya di sini ada 45ms untuk responsifnya Oke di bagian 4 di sini pada sampel yang harus kita tab yang berwarna hijau juga Ada 55ms untuk responsifnya dan di bagian terakhir kita akan lihat responsif dari layar terakhirnya Atau sampel yang kelima ya Oke Ya kita akan tab kembali atau screen repair ya kita tab ulang Nah di sini harus mengetap beberapa kali untuk mendapatkan dari responsif ponsel Android yang kalian gunakan Oke di sini untuk yang kedua responsifnya 45ms Ya di sini 46ms untuk kecepatan dari responsif layar sentuh pada ponsel kalian Oke kemudian tab kembali seperti ini sampai selesai ya Nah kita akan lihat hasilnya nanti Oke kita akan menunggu sebentar lagi ya Oke itu untuk cara mengatasi supaya layar ponsel atau ghost touch pada ponsel Android Xiaomi Ataupun Android yang kalian gunakan mungkin mengalami kendala ya tinggal kalian tab tab seperti ini sampai selesai Ya yang ketiga sampel ketiga ada 54ms untuk kecepatan dari responsif ponsel atau screen dari layar LCD yang kalian gunakan Oke menganalisis sampai tiga nilai Oke mudah sekali Nah di sini kalian tinggal verifikasi saja ya Tinggal tunggu Ya menganalisis waktu seragam baru Oke di sini sudah selesai Di sini sukses Waktu respon layar sentuh anda telah digurangi dengan 10ms Kita klik langsung tutup di sini Oke sampai di sini silahkan kalian bisa langsung gunakan kembali ponsel Android kalian Dan jika masih belum berhasil untuk step selanjutnya Kalian bisa langsung saja datang ke tukang servis ponsel untuk mengganti dari LCD nya Namun jika kalian masih terkendala untuk biaya dari pergantian LCD Untuk LCD dari ponsel Android beragam untuk harganya Dari 250 ribu sampai 500 ribuan tergantung per Android Xiaomi yang kalian gunakan Jadi untuk langkah selanjutnya tinggal kalian restart ponsel Android terlebih dahulu Dan untuk cara penggunaannya kalian jangan menggunakan sembari tiduran Ataupun jangan dibolak-balikkan untuk penggunaan ponselnya Kalian perhatikan untuk posisi dari ponsel tersebut Harus datar supaya tidak ada sentuhan apapun yang mungkin dari layar tersebut Akan otomatis menyentuh dari layar LCD ponsel Android yang kalian gunakan Kemudian step yang kedua kalian bisa langsung ganti saja LCD nya Ataupun kalian bisa tukar tambah ponsel saja ya Karena untuk ghosted tersebut mungkin akan susah diatasi Kalau kita perlu mengganti LCD ataupun mengganti ponsel Android yang kita gunakan Dan untuk solusinya hanya seperti saja kita tidak bisa mengatas untuk ghosted ataupun sentuhan Untuk yang mungkin terdapat pada ponsel Android Xiaomi yang kalian gunakan Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax